Intro Anda kembali bersama kami di Monitor Olahraga Malam dan kita akan masuk ke informasi selanjutnya. First Phobie World Championship 2024 resmi digelar. Perlombaan Barong Sai bertaraf internasional ini akan berlangsung hingga 19 Mei mendatang. Dua, satu. Ditandai dengan pemukulan tambur, First Phobie World Championship resmi bergulir mulai 17 hingga 19 Mei mendatang. Di Beritama Arena, Mahakas Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara pembukaan Perlombaan Barong Sai bertaraf internasional ini dihadiri staf kepresidenan Grace Natali, staf ahli bidang hukum alahraga Kemenpora, Sam Sudin, ketua umum PBF Phobie, Edi Kusuma, perwakilan Koni, dan Koi. Event akbar ini melibatkan 550 atlet dari 10 negara dengan klub barong Sai Mancanegara yang diundang merupakan tim-tim jawara di negerinya. Staf khusus kepresidenan Republik Indonesia, Grace Natali, menyebutkan bahwa event ini bukan sekedar kompetisi olahraga Sumata, namun juga menjadi wujud pengakuan atas keberanikan ragaman suku dan budaya. Ini sebuah, saya pikir sebuah milestone atau pencapaian yang baru, yang luar biasa. Karena kita pertama kali punya kompetisi barong Sai level internasional dan yang menyelenggarakan adalah Indonesia. Setelah ketuan rumah juga, kita lihat tadi pialanya juga lengkap, mulai dari piala presiden, piala menteri pertahanan, piala menpora. Dan saya pikir tidak hanya merayakan momen kivitas dan olahraga, tapi juga lebih daripada itu merayakan bahwa mengingatkan kita bahwa budaya kita itu begitu kaya. Bahwa budaya barong Sai saat ini peserta-pesertanya kalau dilihat semua latar belakang suku bangsa kita itu sekarang sudah leluasa fleksibel sekali untuk ikut serta menjadi pemain barong Sai. Jadi ini juga bagian atau simbol dari persatuan. Sementara itu Ketua Panitia Hasan Karman menyatakan bahwa penyelenggara sebelumnya sudah membuka seleksi di 27 provinsi di Indonesia dan menyeleksi secara ketat kelayakan tim barong Sai asal Indonesia yang akan berlomba. Kita sebarkan di 27 provinsi ya, karena FOBI sekarang mempunyai pengurus provinsi di 27 provinsi. Waktu itu karena kita cut waktu dan timing, kita minta semua yang ingin mengirimkan delegasinya, merekam video mereka bermain, bertanding gitu, dan kemudian seleksi yang ketat dari pusat memutuskan berapa yang mereka bisa ikut. Kita ini mempunyai penilaian yang standar internasional. Semua juri kita ini adalah yang bersetikat internasional. Ada pun tiga kategori yang dilombakan pada hari pertama ini, yaitu naga taulu bebas atau freestyle dragon dance, naga kecepatan atau racing dragon race, naga halang rintang atau obstacle dragon dance. First FOBI World Championship diharapkan dapat semakin memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara peserta dan meningkatkan sport turism yang tentunya akan sejalan lurus dengan peningkatan perekonomian nasional.